Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oleh kontraktor yang baik Tetapi ada jaminan dari PT Brokot Untuk mengendarikan kontraktor yang baru itu Supaya memprioritaskan ini yang diterima di tempat yang baru itu Sekiranya itu solusi yang terbaik Sepanjang memang kita ada niat yang positif dalam harga untuk menyelamatkan rekan-rekan Hari ini saya kecewa karena saya sudah mendapat Notulen rapat yang dilakukan per kemarin Bahwa mereka tetap tidak mengizinkan yang sudah di Mereka usulkan di PHK untuk masuk kerja Jadi saya kira kesimpulannya Yang sudah jelas melanggar Nggak usah lagi akan dikasih sanksi Kasih sanksi sudah Khususnya yang melarang masuk kerja itu Beri sanksi Kalau masih juga tetap mereka memberhentikan tenaga kerja lokal Usah khawatir disini semua jelas kalau ada sanksinya Nggak usah khawatir ada yang bilang Bukan kita yang ngasih izin Masih kita bisa memberi Mencabut izin operasinya Kita desak dengan berizin untuk mencabut izin DPR mengharapkan agar terhadap kerja lokal Tidak dilakukan PHK secara sempat Sehinggarnya hak-haknya pasti bisa diterima DPR dan BPA bersepakat Yang perusahaan bisa diberikan sanksi Wibawa pemerintah Kabupaten Brau Tampaknya memang sedang dalam pertaruhan Hal ini menyusul Sikap Buma yang tetap Menjalankan proses PHK Kenapa kemudian Wibawa pemerintah Kabupaten Brau Menjadi dalam pertaruhan Karena memang Bupati Brau Sudah memberikan solusinya dihiring Bahkan Wakil Bupati Brau Sudah memberikan penegasan Agar Buma tidak melakukan PHK Namun tetap saja Buma menjalankan apa yang menjadi keinginan mereka Untuk tetap mem-PHK karyawannya Selain Wibawa pemerintah Marwah DPRD Brau juga Tampaknya sedang dalam pertaruhan Karena apa DPRD Brau yang memfasilitasi hiring Dan hasil hiring Seluruh anggota DPRD Brau Nyata meminta Buma Untuk tidak melakukan PHK Sikap DPRD ini sama dengan sikap DPRD Brau Namun nyatanya Apa boleh dikatakan Buma tetap melakukan proses PHK tersebut Lalu mengetahui Wibawa dan Marwah Pemkap dan DPRD Brau Dalam pertaruhan ini Bagaimana sikap Banwanta Bersatu Maupun SPSI Selaku pihak Yang meminta bantuan Fasilitas hiring Kepada DPRD Brau Saudara Saksikan Oke kawan-kawan Ini rasanya perdana hari ini Kita wawancara khusus ya Sebelumnya tidak pernah Kita wawancara khusus Nah kaitannya Kita wawancara hari ini Adalah tentu Menyikapi hasil Hiring kemarin Dalam hiring jelas Wakil Bupati Memerintahkan kepada Desna Kertran Untuk memberikan sanksi Kepada PT Buma Akibat PT Buma Yang masih ngeyel Dengan tidak membayar Hak-hak karyawan Dan bahkan ID card Diblokir Kaitannya dengan Apa yang disampaikan Wakil Bupati itu Tanggapan kalian Baik sebagai serikat buruh Maupun sebagai bantuan Seperti apa Silahkan Serikat buruh dululah Setelah Hiring yang terakhir kemarin Itu sebenarnya secara Organisasi sangat kecewa Artinya Solusi yang kita inginkan Di proses hiring itu Tidak terjadi Karena Perwakilan Manajemen PT Buma Tidak menghadiri Hiring tersebut Namun Demikian Dari sisi lain Dukungan dari pemerintah Maupun dari Dewan Sangat jelas bahwa Akan menengahkan regulasi Ketika Proses pihak itu Tetap dipaksakan Dengan alasan efisiensi Oke Dengan kata lain Jika PT Buma ini memaksa Jelas Bahwa kesimpulan tersebut Akan diberikan sanksi Namun Hal itu juga akan Dipaksakan oleh PT Buma Sikap kami dari Peminan Cabang SPK-SPSI Kabupaten Berau Akan melakukan Aksi Kalau Hal itu dipaksakan oleh PT Buma Tentu Dalam proses berkembang ini Kami juga menunggu Titikat baik dari Manajemen PT Buma Apakah ada solusi Lain Khususnya di tanggal 21 Januari 2020 ini Tentang Batas akhir perumahan Kayak itu Tanggal 21 Ya Tanggal 21 Batas akhir perumahan Salah satunya iya Namun di sisi lain Proses yang dimaksud itu Kan dengan alasan Untuk efisiensi Kami jelas keberatan Anggota kami Dirugikan Karena proses itu Tidak melalui Mekanisme regulasi Oke Artinya PT Buma Jelas-jelas Sudah ditegur Diingatkan oleh Bisna Keterang Kabupaten Berau Dan pengawasan provinsi Tetap mengindahkan Sampai kemarin Puncaknya Di hering yang kedua PT Buma tidak hadir Ini memang jelas-jelas Merobek Tatanan Regulasi Khususnya di Kabupaten Berau Yang berkenaan dengan Kerja nomor 8 2018 Kali itu kami Sangat menginginkan Solusi sebenarnya Namun jika PT Buma Tetap memaksakan Kehendaknya Maka kami akan Mengambil Sikap tegas Tegas dalam artian Ya kami akan Mengerahkan seluruh Anggota kami Untuk Operasional PT Buma itu Dihentikan Karena PT Buma saat ini Dia tidak Menghiraukan Regulasi yang ada Khususnya di Kabupaten Berau Yang pada Statement akhir Daripada Manajemen PT Buma Kemarin Yang saat Diatangin Ketua Dewan Walaupun Regulasinya A, B, C, D Sambil Z Ini adalah Peraturan kami Buma Artinya Dia akan Memaksakan Kehendak Pibadinya Manajemen PT Buma Tentu kami Akan Mengambil langkah Sesuai dengan Kehendak kami Oke Artinya Buma tidak ikut Undang-undang lah Artinya Lebih pada Peraturan yang mereka Buat sendiri Ya Artinya Begini Kalau masalah Peraturan dia Buat sendiri Tentu di dalam Satu perusahaan itu Ada salah satu Peraturan Contoh seperti PKB Dan seterusnya Kalaupun Peraturan itu Ternyata termuat Namun Lebih rendah Daripada undang Maka batal Dini hukum Oke Landasan kita Di Kabupaten Berau Adalah perda Nomor delapan Apa yang dilakukan oleh PT Buma Jelas bertentangan Dengan perda tersebut Apalagi undang-undang Di atasnya Undang-undang Nomor 13 Oke Oke Terus Kalau dari sisi Banuanta sendiri Melihatnya seperti apa Dengan pertanyaan yang sama Daripada hasil Saya ingin kemarin terakhir Bahwa Dari pemerintah daerah Akan memberikan sanksi Ke perusahaan Tapi sepertinya Dengan ketidakadaran mereka Sanksi akan dilayarkan Ataupun diurunkan Itu tidak berpengaruh Apa-apa ke mereka Ketikapun itu tidak Berpengaruh Maka kami akan mencari jalan lain Ketika memang Buma tidak mau Lakukan komunikasi Ataupun Pertemuan lagi Untuk mengambil suatu Sikap Keputusan yang baik Oke Maka kami Banuanta bersatu Akan menyumbau Bahkan mengundang Masyarakat Dan Seluruh Masyarakat Keputusan Brau Terus Ormas-ormas Dan yang lainnya Terkait masalah Karipan lokal Oke Karena terus terang Dalam proses PHK yang dilaksanakan Mulai dari tahap pertama Sampai tahap terakhir Itu merubihkan Orang lokal Dan melebihi Daripada Yang sudah diatur Daripada PERDA PERDA nomor 8 Tahun tahun 2018 Yaitu Bahwa Kita orang lokal Harus dalam perusahaan itu Adalah 80% Sementara yang di PHK Di situ juga jumlahnya Hampir 80% Orang lokal Mulai dari tahap pertama Sampai tahap ketiga Ketika memang tidak ada Etikan baik dari perusahaan Maka Kami akan cari jalan Untuk Untuk rasa damai Dan menghimbau Dan mengajak Seluruh Masyarakat lingkar tambang Bahkan masyarakat Seluruh kapten Brau Untuk bergerak Menindak lanjut Masalah itu Oke Oke Artinya sikap Banu Anta Dengan SPSI Bahwa ketika Buma tetap Memaksakan kendaknya Kalian Akan bersama-sama Untuk Demolah kasarnya Betul seperti itu? Ya Tentu hal itu Juga kami hindari Namun ketika Manajemen PT Buma Memaksakan Artinya Dari sisi kami Dihadapkan kepada Pilihan yang tidak bisa memilih Artinya Yang memaksa Bukan kami Untuk melakukan asli PT Buma Yang memaksa kami Untuk melakukan Aksi ini Karena kami sudah Tidak punya pilihan Contoh Kepada regulasi Dia sudah tidak patuh Himbawan daripada DPR dan seterusnya Juga pemerintah darah Juga tidak patuh Jadi apa yang harus Kami lakukan? Kami tidak punya pilihan Negosiasi demi negosiasi Sudah dilakukan oleh Kawan-kawan PUK kami Namun di sisi lain Kebuntuan tetap terjadi Dan Buma tetap Memaksakan kendaknya Kami dihadapkan kepada Pilihan yang memang tidak bisa dipilih Artinya Memang Buma menginginkan Carut-marut dari proses ini Ya seperti ini Maka kami akan melayani Kemanapun dia akan Bawa proses ini Terus kalau ketua Sangat-sangat tidak menghargai Undangan dari Ketua DPR maupun Himbawan dari Waktu Bupati Dari sisi itulah Mungkin kami secara benwantah Yang bergerak di bidang sosial Sejahteraan masyarakat Menunggu hasil atau solusi dari PT Buma Sampai sekarang kami Tidak tunggu Dengan ketersinggungan kami Sebagai masyarakat Kebupaten Berau Yang Petinggi-petinggi kami Di Kabupaten Berau Menghimbau kepada PT Buma Itu tidak dilakukan Artinya kami harus Mengambil sikap juga Mengambil sikap Tegas Menolak PHK masal ini Dengan artian Ya kami Pasti akan melakukan Ke depan Tindakan-tindakan Protes Dengan masalah ini Oke Mungkin tidak Sikap PT Buma Berani tidak Menghadiri undangan DPRD Kemarin Yang bahkan Mengundang Pemerintah daerah Kemudian diwakil-wakil Bupati itu Karena ada sesuatu Selain yang disampaikan PT Brokol Entah mungkin Mereka merasa pede Ada kekuatan yang melindunginya Mungkin tidak seperti itu Ya Memang sih Kemungkinan itu sangat ada Kami juga tidak Memungkiri itu Melihat Proses Demi proses Yang dilakukan oleh PT Buma Dari sisi mediasi Dari pemerintah Daerah Maupun dari Pihak lain Dengan alasan Lain Bahwa dia Tidak ada rekomendasi Dan seterusnya Tidak menghadiri itu Artinya Dia melangkah Dari Sisi Regulasi yang salah Oke Tapi dia benarkan Oke Banu Antang melihatnya gimana Kalau berbicara Ada orang yang di belakang Ataupun ada yang Mem Apa Mem backgroundkan Di belakangnya Ya itu Masyarakat sendiri Yang akan menilai Ketika memang Ada Seseorang di belakang Yang bermain Ataupun sengaja Melindungi PT Buma Ya Artinya Suatu saat akan berbicara Dengan masyarakat langsung Khususnya masyarakat lokal Oke Satu hal lagi Yang perlu kami ingatkan Kepada Seluruh Anggota Sampai Masalah ini Larut Dengan Proses lain Oke Artinya Kalau kawan-kawan ini Dengan konsen yang sama Bahwa Bagaimana Perjuangan kita Sebagai Anggota SPKPSP Di Kabupaten Berau Untuk Menahan Langkah laju Daripada Perusahaan-perusahaan Yang di Kabupaten Berau ini Tentang PHK masal Kalau Kita tidak bersatu Saat ini Maka Kami pastikan Melombang Berikutnya Dan berikutnya lagi Akan menimpa semua Perusahaan ini Perusahaan ABC Dan seterusnya Akan dialami oleh Kawan-kawan semua Maka saat ini Waktunya Kawan-kawan Untuk Berpegangan erat Solidaritas kita Tunjukkan kepada Baik pemerintah Maupun perusahaan Bahwa kita Solid bersatu Solid bersatu Artinya Apakah SPSI Melihat ini Bisa jadi Pintu masuk Yang dilakukan Buma ini Sebagai kran Untuk Gelombang Demo-demo Gelombang PHK masal Dan sepihak lainnya Dilakukan perusahaan lain Karena dari Beberapa perusahaan Ini sudah dimulai Dengan alasan sama Bahwa Karena harga batu bara Yang tidak baik Karena target produksi Yang menurun Dan seterusnya Itu dengan alasan yang sama Dari beberapa perusahaan itu Sudah melakukan Langkah-langkah pengurangan Oke Ketika kawan-kawan Diam Menonton Pasrak Maka kami pastikan Gelombang berikutnya Akan masuk Ke wilayah Anda Dengan itu Kami menghimbau Untuk seluruh Anggota SPSI Kabupaten Berau Atau Serikat Pekerja Serikat Buruk Kabupaten Berau Saat inilah Yang tepat Untuk kalian berjuang Kita rapatkan barisan Semangat Oke Ada yang mau disampaikan lagi Bu Nanta Hanya satu kata yang disampaikan Menolak pekerja lokal Untuk di PHK Ketika pekerja lokal di PHK Maka Ini bertentangan Dengan perda nomor 8 Nomor 8 Kami akan mengawal perda ini Sampai dimanapun Terima kasih Oke Siap Itu aja mungkin Diskusi kita Semoga Apa yang kalian perjuangkan Betul-betul Mendapatkan Respon yang baik Dari pemerintah daerah Khususnya Dan Buma Mau menurunkan tensinya Sehingga Apa Menyadari Apa yang menjadi kesalahan mereka Selama ini Ya khususnya Tidak mempihakkan Orang lokal Karena itu Omana perda nomor 8 2018 Selamat berjuang Siap Oke Sit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati